Eh, tadi lewat motong jalan nggak? Lewat deket pemakaman situ? Ya lewat situlah Yang gue tau kan cuma lewat situ Berani lo! Padahal kalau lo muter ke jalan-jamrut jalannya tuh enak Penerangannya juga udah dipasang Jadi jalannya nggak serem-serem banget Gue kan nggak tau lewat situ Gue tadi hampir balik pulang tau Di jalan itu nggak ada siapa-siapa Perasaan gue kok jalan itu jadi serem ya? Kayak ada aura yang nggak enak gitu Emang? Makanya gue tadi bilang Lo berani lewat situ? Gue berani karena ada barengan tau Ada dua orang yang juga lewat jalanan itu Ada apa sih disitu? Gila banget deh Aura negatifnya tuh kuat banget Beberapa tahun yang lalu Ada peristiwa yang bikin semua orang kampung sini ketakutan Tepatnya tahun berapa sih gue nggak tau ya Gue kan ukurannya orang baru disini Baru tiga tahun lah Dan dulu lo juga pasti nggak tau Kalau ada cerita seremnya disini Soalnya waktu itu lo cuma sebentar sih di rumah gue Emangnya waktu itu ada peristiwa apaan sih? Pembunuhan Ya Allah Terus gimana? Orang yang dibunuh itu Hamil tua Ih, kasihan amat Terus gimana sama bayi yang di gendongnya itu, Fi? Justru itu yang bikin serem Apa? Wanita itu beranak dalam upur Dan beberapa orang ngeliat Dia kadang muncul gendong anak sambil nyusu yang kiserem kan? Ih, yang bener Fi ya ampun merinding gue Ih, ya ampun Yang gue ceritain bukan mitos itu loh Bener-bener terjadi Karena bukan satu-dua orang aja yang ngeliat San Ih, merinding gue Mau tau kelanjutannya seperti apa? Buka aplikasi RCTI Plus Pilih Radio Plus Pilih konten kesukaanmu Selamat mendengarkan Gratis!